bertekad lancatah seniman lukis dengan mendirikan galeriku di rumahnya sosok inspiratif kali ini berasal dari pria daerah Sulawesi Tengah yang memiliki kecintaan terhadap dunia seni mengadakan pameran dari karyanya, beberapa karyanya pun laku terjual berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini tetap saksikan rubrikasi, ruang bincang publik dan informasi saya Umi Kulso beserta kru yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pria Parubaya asal Palu, Sulawesi Tengah Pak Husnawi mendirikan sebuah galeri di kediamannya yang berisi karya-karya lukisannya sendiri Pak Husnawi mengaku bahwa dirinya sangat suka melukis sejak kecil dari kegemaran lukisnya itulah lahir ratusan bahkan sampai ribuan karya ia pun mendirikan galeri sendiri pada tanggal 25 Mei 2013 silam Halo pemirsa, saat ini saya sudah berada di Perum 3, Karawaci, Kabupaten Tangerang yang merupakan lokasi galeriku Di galeriku ini terdapat ribuan lebih karya-karya hasil Pak Husnawi Penasaran? Yuk ikuti aku terus! Awal mulanya, galeriku hanyalah tempat untuk pameran hasil karya Pak Husnawi sendiri Namun, Pak Husnawi sadar bahwa sebagai seorang seniman ia juga harus turut berkontribusi bagi masyarakat Akhirnya, ia memutuskan untuk membuat program melukis gratis dari desa ke desa dengan visi mencetak generasi seniman yang kreatif Melalui programnya tersebut, ia bertekad mengajarkan anak-anak dengan dedikasinya tanpa dibayar Kalian mau, apa, bisa melukis apa enggak, ya kan? Atau kamu mau belajar melukis apa enggak? Nah, rata-rata mau Tapi di mana, siapa yang ajar? Kalau les atau privat kan biayanya mahal sekali, ya kan? Kalau tuh ada jauh, kan gitu Nah, disitulah saya mulai Oh iya, saya mungkin bikin program mengajar anak-anak Oke, saya cobalah Ganjar anak-anak lingkungan sini dulu Supaya galeri ini hidup, ya Upaya mengajarkan seni tersebut tentu bukanlah hal yang mudah Banyak sekali rintangan yang dilalui Pak Husnawi Ditemani pespatulanya Ia mengajarkan anak-anak ke berbagai pelosok daerah Panas terik dan hujan tak membuat api semangat mengajarnya padam Bahkan, ia menganggapnya sebagai kesenangan tersendiri Nama galeriku itu sebetulnya punya makna harapan Galeriku, ku itu kan menyatakan punya saya Anda yang menyebut berarti punya Anda Siapapun menyebut itu berarti punya dia Harapannya adalah Jadi semoga galeri ini bisa terus eksis dan akhirnya bisa terus berguna bagi masyarakat Pak Husnawi Sosoknya yang inspiratif Diharapkan dapat membuat kita lebih mudah, bergerak, terus berkarya Nah itu dia pemirsa Cerita dari galeriku yang didirikan oleh Pak Husnawi Sangat menginspirasi bukan? Saya Desmol Desa Hitri Dan rekan saya ala Udin Yomi Melaporkan untuk rubrikasi Selamat menikmati